Senin siang kemarin di Treskrimsus, Polda Bali menyerahkan berkas perkara kasus pungli yang dilakukan oleh seorang pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum. Di Treskrimsus, Polda Bali melimpahkan berkas perkara kasus pungli dengan satu tersangka dan barang bukti sebesar 70 juta yang dilakukan oleh salah satu pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum. Berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap ini diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Bali pada Senin siang kemarin. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi, kemudian termasuk diperkuat dengan ahli, sehingga sesuai dengan hasil penyidikan dan keyakinan penyidik, itu sudah cukup bukti dan kuat untuk disidangkan. Sebelumnya Hartono alias Hartana, yang menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Unit Pengembangan Kapasitas Tenaga Kebina Margaan atau UPKTK, wilayah tiga Kementerian Pekerjaan Umum, ditangkap jajaran di Sreskrimsus, Polda Bali dalam operasi tangkap tangan pada 28 Februari 2017. Hartono ditangkap setelah dilaporkan oleh salah satu korban selaku penyewa kruku milik Kementerian PU. Harga sewa satu kruku yang terletak di wilayah kuta tersebut seharusnya Rp34.760.000, namun oleh tersangka diharuskan membayar Rp70.000.000. Tersangka juga menerima pembayaran sebesar Rp350.000.000 dari tiga penyewa kruku lainnya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 11 dan Pasal 12 huruf E, Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dengan Ancaman Penjara Maksimal 20 Tahun Penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Terima kasih. Eh, sudah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Kata.